Kalau Al Zaitun, kekurangan operasional, minta sama saya, saya kasih. Pasang badan demi Al Zaitun, sosok pria ini siap keluarkan uang berapapun untuk Syekh Panji Kumilang. Nama Pablo Benua mendadak viral di media sosial. Hal ini adanya pernyataan dirinya terhadap Al Zaitun yang saat ini lagi menjadi serotan publik. Pengusaha Pablo Benua kembali menyatakan pembelaannya terhadap Mahat Al Zaitun dan Syekh Panji Kumilang. Bahkan Pablo Benua menegaskan bahwa dirinya siap pasang badan untuk bela Al Zaitun dan Syekh Panji Kumilang. Pablo Benua menyatakan kalau seandainya orang-orang di luar sana mencercah saya membela Al Zaitun dan Syekh Panji Kumilang, saya tekankan, saya pasang badan. Pengacara dan pengusaha tersebut juga menegaskan bahwa dirinya siap membantu biaya pendidikan di Pondok Pesantren di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu. Dia pun turut prihatin karena saat ini rekening Mahat Al Zaitun hingga Panji Kumilang dibekukan, sehingga berpotensi mengalami masalah keuangan. Pablo Benua mengklaim jangan takut mengenai rekening Syekh Panji Kumilang dan Al Zaitun diblokir, saya bilang jangan takut. Pablo Benua juga menyatakan bahwa andai sampai Pondok Pesantren tersebut kekurangan uang, dirinya secara pribadi siap membantu. Kalau Al Zaitun kekurangan operasional, minta sama saya, saya kasih. Sejak awal menikah, Pablo Benua menyampaikan kepada sang istri Rey Utami untuk tidak memasukkan anak ke Pesantren karena khawatir. Namun setelah melihat langsung Al Zaitun, dirinya justru merasakan kedamaian dan ada sesuatu yang berbeda. Karena Pablo Benua pun ingin suatu saat nanti memasukkan anak yang bersekolah di Mahat Al Zaitun. Dulu sebelum saya datang ke Al Zaitun, jangan masukkan anak ke Pesantren. Tapi hari ini saya melihat sebuah Pondok yang indah penuh pendamaian. Saya rasa ingin memasukkan anak saya ke Al Zaitun bebernya. Terima kasih telah menonton!